oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada teman, rekan, saudara dan para customer service motor roda 3 ya bro ya pelanggan setia ya dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya banyak terima kasih udah ngebantu channel saya yaitu channel si Brokok Banten tentang motor roda 3 ya dan motor roda 2 dan saya mau sedikit cerita panjang lebarnya bro ya jadi sebelumnya juga saya mau minta maaf nih bro ya bila ada kata-kata saya yang terlalu sombong ataupun terlalu menonjolkan ataupun terlalu kelebihan bro ya, sebenarnya saya mau minta maaf saya hanya mau sedikit cerita bro ya jadi bro awal mula saya bikin youtube itu bro enggak terpikirkan ya enggak terpikirkan ada salah satu teman ya lekan atau kerabat ya solmed cs bro ya berhubung saya di kerjaannya bengkel bro ya tadi saya juga punya penghasilan ya di dealer bro ya berhubung saya itu recent atau perusahaannya oleng bro ya jadi saya dirumahkan sehingga saya bingung bro ya saya bingung lanjut saya berpikir apa ya bro nah disitu saya dapat telepon konsumen bro ya telepon konsumen meminta saya service bro saya bilang saya sudah gak kerja lagi di dealer udah gak bisa panggilan lagi nah konsumen itu bilang yaudah kamu enak uangnya masuk ke kamu sendiri nah disitu bro saya coba semangat saya sambil konsumen saya service seperti biasa pelayanan waktu saya di dealer bro ya sistem hunter jemput bola ya nah saya kerjakan itu motor beres saya bikin impitansi lihat pembayaran ternyata pembayaran yang biasa saya masuk ke perusahaan masuk saya sendiri pribadi saya sangat senang wah lumayan juga akhirnya saya berpikir lah bikin kartu nama bikin kartu nama saya bikin kartu nama sekian puluh ya sekian sepuluh saya setiap ada motor ada tiga saya simpen di tankinya ada orang yang saya kasih terus alhamdulillah bro tiap tiap hari atau itu ada aja bro yang masuk terus saya rutin bro share-share di FB pertama sekali saya share di FB bro ya share di FB begitu ada konsumen bertambah saya share di WA saya share-share di WA di FB di Instagram bro ya saya share-share nah saya sebagai promosikan bro ya nah seiringnya waktu berjalan bro saya ternyata udah jadi mekanik freelance permanen bro ya udah jadi profesi saya itu sebagai mekanik freelance kemanen di kota Serang, Banten bro sebagai mekanik servis motor roda 3 ya tapi motor roda 2 juga saya pegang bro ya si bro kokok pegang nah setelah itu bro seiringnya waktu berjalan ada temen bro ngasih saran ngasih masukan katanya saya mendingan kamu bikin channel deh bro kokok ayo bro belum kasih nama bikin channel youtube nah disitu saya bro berpikir youtube youtube gimana saya bilang youtube kan masuk-masuk tv kayak gitu kan jadi masuk-masuk itu kan kayak artis saya bilang begitu bro ya saya kayak agak kampung-kampungan waktu itu bro ya kayak kalau saya masuk ke situ kayak gembira gitu bro ya atau kalau masuk youtube kata dia itu itu mah kita semua bisa tanyakan kalau kamu kan enak kata dia kamu saya namaikan teman semarwan kamu enak punya kalian panggilan momen ya tapi jangan diharapkan jangan dijadikan suatu penghasilan anggap aja itu suatu dokumentasi kamu hasil kerja kamu kenang-kenangan kamu disimpan disitu di link youtube nah gitu akhirnya saya turutin saya videoin saya bikin video apa aja konten apa aja bro ya sampai sekarang fokusnya di servis motor produk 3 servis motor 2 konten saya bro ya nah sini waktu itu lama bro ya lama karena saya itu gak tau trik main youtube gak tau apa bro ya saya video-video upload itu upload video aja saya mepet-mepet atau nempel-nempel bro nempel-nempel di tempat orang nyari wifi gratis ya atau saya kalau cuma ada wifi saya minta wifi nya bro saya upload udah kalau saya mau upload youtube itu video saya itu bro 2 giga 1 giga itu bro habis bro ya aduh gak sanggup saya bro jadi selama saya perjalan youtube bro sampai saya sebelum mau nepes channel saya itu saya upload itu mepet-mepet bro ya istilahnya saya upload itu ngemis-ngemis bro ya ngemis-ngemis tapi saya bukannya ini bro ya karena saya berharap suatu saat mudah-mudahan saya bisa juga gitu bro ya saya mampu lah gitu kayaknya alhamdulillah beberapa video saya bisa upload bro ya bisa upload dengan kesabaran saya dengan support dari temen saya itu bro selalu sabar ya jadi saya itu memang gak dulu itu gak ngeharapin penghasilan dari youtube bro cuman saya kalau udah ada gambar saya di youtube itu udah buat saya senang bro dengan seringnya setahun-dua tahun nih bro lama nih saya ini bro dua tahun bro ya youtube saya ini lama sekali dua tahun nih nih dua tahun lebih nih jadi begitu saya ada peningkatan subscriber nambah-nambah-nambah sampai saya lolos bro ya goal sampai seribu subscriber itu bro dan saya dapat email ya dikasih support dikasih dukungan aduh nyakin hati nyakin senang sekali bro ada kemungkinan ini saya jadi artis youtuber begitu agak sama mau sedikit bro itu sih harapan jauh bro ya nah itu masih saya abaikan terus saya terus saya upload pokoknya upload 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 video bro ya selagi kita bisa selagi kita ini mampu selagi kita ada hp kamera bro upload aja dulu bikin video ya ambil gambarnya bro masalah upload kita gak ada wifi gak ada nanti mudah-mudahan nanti ketemu lah bro ya kita ada wifi atau rumah saudara kita ada kesempatan kita bisa upload ya nah disitu bro saya sabar saking lama-lama udah begitu dua tahun nih bro ya dua tahun nah saya dapat empat ribu bro ya empat ribu jam tayang bayangin bro dua tahunan itu empat ribu jam tayang juga bro kalau kita pikirin itu bro stress bro ya aduh putus harapan bro pokoknya mudah gak ada harapan lah ya kalau kita gak sabar gak ada harapan wah lama lah inilah inilah makanya bro kalau kita ingin jadi youtube jadi partner youtube bro ya jadi youtuber itu kita pertama itu jangan anggap suatu video kita itu yang di upload di youtube itu jadi dijadikan suatu penghasilan buat kita bro jangan ya jadi kita tetap kalau kita profesi bengkel kita cari ruangnya di bengkel kalau kita profesinya bangunan kita cari uangnya di bangunan bro ya cari receknya disitu kalau kita profesinya ngojek ya kita cari penghasilnya di ngojek bro ya seperti itu jangan video kita yang di upload ke channel youtube ke youtube ya nah dijadikan itu wah nanti wah nanti saya bakal saya bakal diajar disini jangan jangan kesitu bro ya itu abaikan saja bro ya abaikan terus nah jadi bro ya kita jangan dipikirkan tapi suatu saat itu bahkan berbuah hasil bro seperti saya sekarang nih bro ya jadi di sekarang ini saya sudah alhamdulillah bro ya sudah 4 ribu sudah tercapai moneta sudah adsense sudah dapat bro ya rekening sudah dibikin tinggal tarik uang aja nih bro sekarang saya uang saya sudah nyampe sudah masuk di tabungan bro belum nyampe sebulan uang saya itu sudah 4 juta lebih ya alhamdulillah bro ya 4 juta lebih itu belum 1 bulan bro nah sekarang karena sudah begitu bro ya jadi profesi saya ngebengkel sama profesi saya main channel youtube ini diseimbangin bro sama-sama cari duit bro sekarang channel youtube saya juga saya butuh dong support atau perkembangan atau motivasi supaya lebih unggul lagi supaya mantep lagi bro jadi bener jadi saya itu youtube channel saya ini bro di sekarang ini jadi penghasilan saya jadi saya harus difokuskan bro ya karena sudah jadi sumber rejeki saya bro ya jadi saya punya 2 sumber rejeki saya yaitu saya kerja sebagai mekanik dan di video saya ini juga menjadikan penghasilan kehidupan buat saya bro ya sehari-hari sama-sama mata pencarian bro nah disitu bro jadi bukanlah saya sombong bro ya jadi daripada kita punya keahlian ya bro ya punya keahlian kita anggurin kita biarin atau kita punya keterampilan atau apa bro ya apapun mau seni lukis mau bikin mainan bikin apa bikin apa bro ya youtube itu positif bro dan memberikan motivasi-motivasi itu yang baik-baik bro ya ilmu semua dalam itu bro ya gak ada kata-kata istilah nyimpang-nyimpang ilmu semua disitu bro ya karena pemain youtube itu disitu memberikan motivasi dan pengarahan-pengarahan baik-baik bro entah itu cara buat begini cara buat ini cara modifikasi motor cara modifikasi sepeda cara ngebangun rumah cara ngaduk cara apa pokoknya bro itu semua ada di channel itu bro jadi intinya positif semua bro jadi kenapa kita gak bisa gitu bro ya kita juga bisa bro kalau kita punya keahlian bro ya bikin apa gitu bikin apa gitu bro ya bikin misalkan kita karyan dari suatu kertas kita bisa bikin manuk burung-burungan bikin apa kertas itu disia itu bisa dibikin tutorialnya dibikin caranya itu suatu pelajaran juga buat masa-masa anak-anak adik-adik kita bro ya kesenian bro disitu jadi saya sarankan ya dari sekarang youtube itu bisa mengurangi ya emas bisa mengurangi pengangguran atau yang orang yang gak punya penghasilan bisa mendapatkan penghasilan di suatu saat bro ya apalagi kalau kita tekunin bro insyaallah akan bro ya apalagi kalau kita dipokuskan bro jadi youtube itu sangat membantu sekali bro ya sangat membantu sekali bro seperti saya sekarang ini bro saya kalau gak ini saya gak ada harapan bro usia saya sudah lanjut ya ijazah saya mungkin udah bulukan di rumah bro ya mau kerja kemana-mana susah bro tapi alhamdulillah bro atas masukan sahabat saya itu dengan saya ngejalanin seperti ini sesuai saya seprofesinya service konten saya service juga bro alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mendapatkan penghasilan dari channel saya yaitu dari youtube bro ya dari google sudah dapatan tidak dapat gaji saya bro ini di bulan ini saya dapat gaji bro ya di bulan september ini ya sudah dapat gaji saya bro alhamdulillah mudah-mudahan bulan-bulan depan youtube saya terlalu dapat gaji bro ya amin amin oke bro jadi intinya begitu aja bro ya bukanlah saya sombong bukanlah saya pamer jadi apapun kegiatan kita apapun kerjaan kita ya selagi kita punya waktu ruang kita mempunyai hp bro ya asal kita punya hp aja bro hp bisa ada kameranya bisa hp yang sekarang kita bisa ngambil video mau kegiatan mancing apa aja bro ya daripada kita kebanyakan selfie kebanyakan ini kebanyakan itu wah mendingan kita bikin video lalu kita didokumentasikan dimasukin ke link youtube bro ya buat kenang-kenangan kita bro ya tapi bisa menghasilkan juga bro mendingan kita begitu bro mau hobi mancing mau bikin empan rakitan c itu ya pancing apalah macam itu bro ya mendingan kita ala baiknya kita bikin channel youtube bro di upload di youtube ya suatu saat nanti kita akan berkembang bisa berbuah hasilnya ada bro ya seperti saya bro saya juga kalau gak disabar-sabarin mungkin gak sabar bro ya karena saya orang itu selalu orang sabar bro ya dan saya juga ingin seperti orang juga bro ya seperti orang juga kalau saya nafsu itu gak mungkin saya bisa buru-buru cepat akan memiliki sesuatu bro ya tapi kalau saya sabar bro insyaallah ke depan apa yang saya tanam kebaikan apa yang saya tanam niat saya itu untuk berusaha bro ya insyaallah akan membawakan keberkahan atau rejeki buat saya juga bro oke sampai sekarang saya alhamdulillah bro ya oke bro terima kasih mudah-mudahan saran dan cerita cerita singkat pendek bro ya pendek aja udah mau 2 jam bro jadi begitu aja bro ya mudah-mudahan ini bisa dipetik hikmahnya bro ya pelajarannya buat kita ilmunya bro ya supaya kita bisa berkembang ya bro ya bisa maju lah bro ya bisa punya penghasilan sendiri bro jadi mohon maaf nih bro bukanlah saya sombong bro ya habis saya matikan video ini saya langsung mau ke ATM bro ya mau ke ATM mau saya ambil gaji saya bro mau saya petik gaji saya bro saya petik semua sedikit saya sisain bro ya saya mau petik sedikit gaji saya bro ya saya sisain sedikit aja bagi saya ambil semua bro bukanlah sombong bro ya maaf bukanlah sombong ini bro jadi gimana ya bro ya jadi kalau saya tadi saya mau upload bro saya mau upload saya mau ke bank itu saya mau upload itu video ya bro cuman waktu saya bikin rekening itu karena lagi 19 kayak gini bro ya covid kayak gini sangat ketat sekali bro ya jadi disitu dilarang untuk memfoto memvideokan disitu dilarang bro jadi saya gak berani ngikutin aturan pemerintah bro ya jadi mungkin saya hanya cerita disini aja bro nanti saya ngambil ATMnya saya gak bilang-bilang bro tau-tau saya udah di jajan bro ya udah ada di kantong bro oke bro terima kasih video ini sampai disini bro dulu bro ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si bro kokok banten bro terima kasih terima kasih selamat menikmati